Intro Bulan Syawal itu secara bahasa artinya peningkatan Ini satu tuntutan kepada kita untuk melakukan peningkatan ketakwaan Bukan sekedar peningkatan berat badan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 ngomong nyuguhi tamu kalau jamur plastiknya sampai bau ini dimplek ayo mendem kita gedang ya diomong ke iwanga gedang kempir-kempir kayak susunnya mbah jah nunggu lo kapan ngurayangi susunnya mbah jah kalau dibandingkan kalau gedang kempir pinggiri ada undi-undi ya didemik undi-undi ke atas yang ini diantem ke aswa bongko aswa ya Allah disuguhi teh diomong lagi sejak seruputan ya diomong teh ke orang ngalar orang ngidul ketika itu soto lagi diomong sejak sendok ya diomong soto kok rasanya kaya wajaran nunggu lo ngokok punya wajaran ya kapan ngantin ya udah diomongan bie kondisi ngantin ngantin kaya diomongan misalnya ngantinnya seng lanangi bagus ganteng kaya aku ngarep kaya Sopo itu kan soteng kaya kenahan halo bro umpamane ngantinnya seng wedokki ayo kaya bojoku lho sorry bro bujoku ayo rapa yang ngunungu kaya boh ngantinnya ngantinnya seng lanangi ganteng seng wedokayu yudh diomongan pantes ya ngantinnya kaya jaman kerajaan aku gak lupa yang ngantinnya perempuan perempuan India kaya ngantinnya seng lanangi ganteng seng wedok hearp jambureh yudh diomongan ngantin lanangi paling picep ke matanya orang melek orang melek ngantin lanangi ganteng ngantin seng rabih bekakas ngantin kuwi ngantinnya merosak antekondi ngantinnya seng wedokwayu dan seng lanangi ngerep merongos yudh diomong ya kebangetan, nantin waduk itu ngipi apa kok kebangetan nubu cawe doa ayu nih, kalau gak bisa dirabi garangan nyangan-nyangan kalau ngantinnya yang lana ngelak yang waduk ngelak, yuk diomong malah ketuknya langsung nyebut innalillahi wa inna illahi rojo wun, ngantin yang lana ngelak yang waduk ngelak, yang waduk ngelak mesisannya sampai anak erupan nabiye kiyai diundang ceramah itu diomong kiyai diundang ceramah tekanin di sini, ngelak diomong kiyai di orang payu yang ngelak mengacara orang apa-apa kewis teko, ketorong yang jaluk makan paling kejunin rumah orang masak ngelak dikeri telat ya diomong kiyai jual mahal sampai laris ya senangannya teko telat, jadi tenten repot ngelak di ceramahnya suwee udah diomongan ceramah ngelak di orang kini, pokok panas, kiri keringinan yang sila, yang dilocor yang sembucung, yang sendek kalau ceramahnya cuma sedih lo ya diomong ceramah, kaya kita ngelak ceret tinggal mulai kita sangut ngelak diantrinya suwe bayarnya larang ini ceritanya yang dikeplahi aku makasih gak serba repot itu yang gitu ya ini nuruti undangannya orang kata ini perlu klarifikasi pisan mungkin diantara jamaah ini ada yang hadir atau bahkan jadi panitia ada yang terpampang di baliho tanggal 9 besok ada jadwal Anwar Zahid di pasir kecamatan Mijen itu jadwal gak bener jadi perlu diklarifikasi mungkin ada yang familinya di desa sana atau ada yang kenal dengan panitianya minta tolong segera diturunkan itu baliho yang ada foto saya karena demi Allah saya tidak pernah menerima jadwal yang di pasir kecamatan Mijen tanggal 9 Juli besok itu sekali lagi saya sampaikan itu jadwal gak bener kemarin ada yang mengatasnamakan panitia dari pasir Mijen itu datang ke rumah juga ketemu saya ketemu asisten-asisten saya saya ngotok minta jadwal dan jadwalnya memang sudah tidak ada dengan berat hati kami tidak bisa melayani jadwal itu karena penjadwal gak ada padahal rata-rata yang ke saya itu minta jadwal paling cepat 2 tahun termasuk panitia sini enggak lah itu minta gak ada goro mulan gowiro karena itu aku bisa aku bisa aku bisa aku bisa aku bisa asisten-asisten saya saya juga sudah nyewon ngabonten nyewon ngabonten karena memang sudah tidak bisa tapi panitianya masih ngeyel saja dan itu foto saya tetap dipasang itu andaikan saya laporkan bisa itu pencemaran nama baik karena demi Allah saya tidak pernah memberikan jadwal itu tolong yang ada keluarganya yang mungkin kenal dengan panitia yang di desa pasir kesamatan Mijen sebelah sana itu tolong suruh klarifikasi itu jadwal tidak bener nah nanti kalau saya enggak datang kan yang jelek saya itu loh jadi itu jadwal enggak bener sekali lagi itu jadwal enggak bener itu ada panitia yang kemaki oke kita klarifikasi lagi jadi jangan kaget kalau nanti saya enggak datang memang itu bukan jadwal dari saya itu karepedew karepedew masang-masang foto saya ada tulisan nama saya dan tanggal itu saya yang isi pengajiannya padahal tidak itu ada orang yang ngaku-ngaku teman saya di pesantren minta jadwal dia janji ke panitia kalau saya yang undang pasti bisa pasti bisa ngonong saya enggak pernah membeda-bedakan jadi siapapun yang minta jadwal ya kalau memang ada ya saya memang sudah tugas saya kalau memang enggak ada mau dipaksa-paksa gimana ini ini itu sekedar klarifikasi itu gampang ini resikonya gede mulanya yang pantas bayarannya larang siapa ngomong promosi orang bisa promosi nanti orang itu penuh jadwal dipromosi ke mana ini sudah tutup orang terima jadwal apa tidak ada promosi promosi yang orang bisa tidak ada promosi disenengi warung itu warung ini itu itu masak aneh rame ini yang itu memang ini pinggir dalam warungnya masak aneh orang enak jadi yang itu promosi yang itu itu yang yang Allah bismillah Allah ini tidak itu tidak 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 dipanggir tidak dikata peran bagaimana bagi tidak tidak berjalan tidak seorang yang semacam ini terus ketika tidak tidak kok rapati ngomong, jenengan ngertes wet ibu-ibun jenengan itu tenggengeng berkara ngerti aku, itu bu ngertes wet, apa-apa? wetnya itu gak ada hoyot, apa-apa? hoyotnya tempundi sudah suweh yang namisa hoyotnya kependam lemah ayo bantan hoyotnya nandur pot nah jan pot itu tetep kependam lemah wet ayo nandur pot itu hoyotnya kependam tapi wongten noyotnya wongten law wet bahasa indonesianya pohon ya pohon itu ada akarnya akarnya dimana? terpendam dalam tanah lah di wale nah iya akarnya itu terpendam dalam tanah lah pohon itu dia bisa bermodot terus ber emodot di bahasa indonesia ini apa? yuk pokoknya saya akan repuh dia bisa bermodot terus bertambah besar bertambah besar keluar dahan keluar ranting ada daunnya terus setelah daun itu ada kuncup terus jadi bunga setelah berbunga terus ber kok berbuah cepat berpentil disi maksudnya langsung jadi buah berpikir berpikir tujuannya apa? melaku 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 melakukannya 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 dikirim salat dengan tangan ya Allah sampai berlebihan di ancam rampok sedikit yang copet penampilanmu berlebihan mencoba penampilan sederhana rampok tidak akan ancam copet tidak akan mencari karena ini berpikir cukup berpikir itu malah praktis kalau tidak berpikir rambutmu berpikir kalau tidak berpikir kalau tidak berpikir kalau tidak berpikir mengiras-miras jadi senjata ini berpikir tidak berpikir tidak berpikir saya bangun masjid saya madrasah saya berpikir lingkunganmu berpikir lingkunganmu berpikir berkembang ini tiba-tiba menyemplung dengar-tengar terus sampaian harus menghadapi saya kembang apa? ini bentuk pertanyaan kembang apa? eh berarti samanku melebuh ini alam barjai bakal menghadapi pitakon itu mungkar nakir ini panitia tes masuk alam kubur kembang apa? jebel pitakon kubur seputar kembangmu kembang ini simbol dari sesuatu yang ngambunnya wangi makanya pitakon alam kubur ini seputar wangianmu ketika masih hidup di dunia seputar wangian sholatmu seputar wangian zakatmu seputar wangian posomu seputar wangian zikirmu moco kur'anmu seputar wangian pengabdianmu di masyarakat untuk ibadah sosial seputar wangian seputar wangian disimbolnya saya kira kembang apa? nah kembangnya cara jawa ini sekar makanya orang jawa yang mengarahkan di ziarah kuburn itu nyek nyekar nyekar itu tidak bisa metik wangiannya sekar apa makanya yang di ziarah ini itu para awliya para ulama jadi kan harus bisa memetik wangian dari beliau-beliau itu ini saya mau mwudele kaya rafaham waktu dia ngomongnya panjangnya aku ditelaten ngomongnya orang yang rapat tidak cerdas ini ini itu satu akar kata dengan syukur syukar itu yang hatimu tumbuh rasa syukur jadi kamu gede ini nikmat seperti Allah yang penjangan dibimbing dari Rasulullah akhirnya tumbuh rasa cinta di hatimu namanya sukaro mabuk ilahiyah mabuk cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu wa'alehi wasallam aslinya bahasanya jeruk ini orang tidak jeruk soalnya kita merupakan dan lalu langkong-langkong ini kita hormat halnya masyayih, masyayih. ini wajib mengenangkan masyayih. wajib hukumnya. jangan nanti ngeremeh jangan nanti ngeremeh ini persasad kalau ngerusak agama rugi urusan akhirat ini setahap ala ulama khasirat din sopok wani-wani ngeremeh ulama rugi urusan agama kalau ngerusak agama mesti rugi babakan akhirat kalau nontonnya mau orang tidak ngeremeh memfitnah nasibnya mesti lorok mungkin duitnya oke ini berkira-kira tenter ini ada yang mudah ngelak-ngelak mitnah mumpung aku coba saya kaya sampai hilang-hilang kanjeng nabi nanti dahulu selalu kama ro'ay tumuni usholi selalu sholat shirokabeh kaya dene shirokabeh meruh yang sudah ngelakoni sholat ini ini di menyumbang lima ngewur tidak usah cerewet ini di praktek saya itu saya ingin yang sakit sholat kecuali orang yang nanti mengalui sholat kanjeng nabi kalau 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 sampai orang tahu yang salat kanjeng nabi menang kanjeng nabi kok saya yang sakit salat kanjeng nabi ini nyata ini yang berkira sholat kanjeng nabi lho ngunukui cese bener jelas aku tak takun orang sabetan timur sampai nanti sholat subuh sampai saat ini tidak orang rokaat ya terus ya ya bener aslinya orang rokaat aslinya orang rokaat terus sholat asar akhir-akhir ini terjadi kabarnya berikutnya kita patah rokaat mbak menawa apa-apa larang terus disudah rokaat aku tak sampai sampai sholat subuh rong rokaat sholat asar patang rokaat manut apa saya jawab manut kanjeng nabi kapan ketemu sampai nambah kanjeng nabi kok gaya manut kanjeng nabi manut al-quran ini kalau ini al-quran saya bahas sholat subuh rong rokaat sholat asar patang rokaat surat apa ayat piro ngomong cucukmu petang rokaat kurang siji asli tetap manut kanjeng nabi tapi orang secara langsung ada yang lantar ke mana lho ada yang lantar ke para ulama para kiai buru buru ngaji niku kalau kalau gambar ilmu ini banyak banyu khusus Allah ini sumber kanjeng nabi ini mesin pompa air sanyo para ulama para kiai guru ngaji selang selang ini ngelimbang gelimbung tandang gawe apa ngeter ngeter banyu kalau orang ngeremeh selang alamat orang bakal kebagian banyu kanjeng nabi nama dina ilmu ini tekan sabetan timur ini apa yang ngeter ya para ulama kiai guru guru ngaji kalau ngeremeh ulama ngeremeh kiai ngeremeh guru ngaji alamat sampai orang bakal kebagian ilmu halo gue paham orang mulanya sama pengen agama tetap siar anak anak tetap kuat islam aku pesanku guru guru ngaji itu diramut saya ngapi masjid dibangun besar tapi guru ngaji diramut sepi masjid seperti apa apa masjid santri santri ngaji 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 gurunya gurunya gah mulang masjid bangun besar besar tingkat pintu guru ngaji diramut sepi masjid 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 kegeden masjid di bangunan ini jamaah rau karena jamaah subuh caga itu bang wong merasa huyu masjid satu ingat demonstrations bangunan bangunan m etti jari bangunan sec chewing cungg yang corruption yang bangunan doğru barna barna verse perdone ه